Sejumlah pihak mengeluhkan tingginya tarif hotel karantina COVID-19 yang mencapai puluhan juta rupiah dan dugaan adanya permainan harga dan bisnis hotel karantina juga mencuat. Untuk itu juga ini hashtag cuan tarif karantina menjadi trending di media sosial. Kita akan langsung bahas bersama dengan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Ginting dan juga nanti akan bergabung bersama kita Sekjen PHRI Maulana Yusran. Saya ke Pak Alex dulu. Selamat malam Bapak. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat selalu Pak Alex. Pak Alex ini muncul dugaan ya Pak ya adanya permainan harga dalam hotel karantina. Jadi sebenarnya tarif hotel karantina itu demi cuan atau demi pengawasan ya Pak? Ya jadi kita harus kembali melihat kenyataan yang ada sekarang bahwa kita masih dalam situasi pandemi. Kemudian kita waktu bulan 7 PPKM darurat sekarang kita berhasil di PPKM level 1 dan 2 dan terkendali walaupun kasus masih ada. Kemudian di luar sana, di luar negeri terjadi loncatan kasus dan kemudian ada kebarian baru Omikron yang sekarang ini dalam 2 minggu sudah melanda 90 negara. Oleh karena itu, pemerintah tentu harus waspada. Harus meningkatkan pengamanan penguncian di pintu-pintu gerbang. Pintu gerbang itu ada di bandara, ada di pelabuhan laut, ada pelabuhan darat. Tetapi kewaspadaan tidak perlu panik. Jadi tidak perlu panik, tapi kewaspadaan harus tinggi. Jadi apa yang dilakukan pemerintah itu adalah berdasarkan dari Surat Edaran Satgas nomor 25 tahun 2021. Jadi kalau kita lihat dan kita kaji itu Surat Edaran Satgas nomor 25, di situ ada penutupan sementara pintu masuk ke Indonesia. Baik. Bagi mereka yang berasal dari negara-negara yang terjangkit. Seperti Afrika Selatan, Botswana, Lesotho. Jadi WNA ditampukkan, dia punya visa. Tapi kalau dia warga negara-negara diperbolehkan, tetapi harus karantina 14 hari. Siapapun orangnya. Dan kemudian harus menjalani tes PCR, kemudian harus dilakukan ulangan tes PCR. Dan demikian juga bagi mereka dari negara lainnya. Kalau dari negara lainnya itu 10 hari. Nah kemudian kalau kita kaji lagi dari bagaimana jenis pelaku perjalanan luar negeri, maka ada di situ warga negara Indonesia yang PFI, ya tenaga kerja Indonesia. Ada pelajar, ada pegawai negeri yang perjalanan dinas. Dan ada juga memang mereka yang diperban. Ada yang kepala perwakilan negara asing. Tapi ada juga yang jalan-jalan. Ada yang bisnis, jalan-jalan. Dan kemudian liburan. Ini yang harus dibedakan. Dan kita tahu, dan Desember ini banyak orang melakukan liburan. Dan banyak juga tenaga kerja Indonesia yang penggara Indonesia. Untuk itu, pemerintah sudah mengatur di Surat Edaran Satgas No.25. Bagi mereka yang pelajar, bagi mereka yang mahasiswa, ASN, pulang perjalan dinas, dan pekerja migran Indonesia, maka ada karantina pusat, dibiayai oleh pemerintah, dan ditempatkan di Wisma Rusun yang ditunjuk oleh pemerintah. Baik. Jadi ini sudah jelas. Nah, bagi mereka yang jalan-jalan, juga sudah ditetapkan tempatnya. Ada hotelnya. Dan hotel ini tentu ada pilihan-pilihan yang sudah disiapkan. Baik. Tentu dengan berbagai fasilitas. Ada yang bintang 2, ada bintang 3, bintang 4, dan ingat, ini bukan room only ya. Ini ada meal di situ. Ada makan pagi, makan siang, makan malam. Terus ada laundry juga. Kemudian ada transportasi. Ada 2 kali PCR. Ini yang nggak pernah diukapkan. Jadi full board ini harus disampaikan. Baik, pales. Nanti mungkin dijelaskan nanti oleh dari PHRI nanti. Dan kemudian juga termasuk PCR test. Nah, bagaimana yang pemerintah punya? Pemerintah punya juga sudah bertambah. Ada rusun penggilingan Pulau Gebang. Kemudian ada di Pasar Rumput. Ini sudah disiapkan semuanya. Dan sebenarnya tidak ada yang terlantar. Sebenarnya semua itu dalam proses. Hanya kebetulan mereka mendaratnya bersamaan. Bayangkan kalau 5 pesawat berbadan lebar mendarat sekaligus. Tentu dalam waktu yang bersamaan. Tentu pasti ada terjadi akumulasi. Dan ini bukti-bukti pemerintah memang melakukan pengetatan. Tentu pengendalian. Jadi sudah asal lewat saja. Kalau asal lewat saja ini menjadi ancaman bagi kita. Ya, tapi faktanya kan Pak Alex. Seperti yang tadi Pak Alex sampaikan. Semuanya itu aturan yang seharusnya ya Pak ya terjadi. Tapi kita sama-sama harus akui Satgas kecolongan. Dengan adanya oknum-oknum. Yang kemudian juga bahkan sudah diberikan di pengadilan. Sudah dinyatakan bersalah. Tapi kemudian tidak ditahan. Itu juga kecolongannya Satgas ya Pak ya. Hingga akhirnya tidak atau kabur dari karantina saat itu. Tapi kita sama-sama berharap. Kemudian yang tadi Pak Alex sampaikan bisa benar-benar diterapkan. Jadi hanya mereka-mereka yang memang sesuai aturan bisa. Di Wisma Atlet. Itu yang memang benar-benar di Wisma dan juga di Rusun yang ditetapkan. Tapi juga seperti yang tadi Bapak sampaikan. Bahwa mereka yang memang dinilai tidak masuk dalam kategori tersebut. Bisa karantina di hotel. Kita akan langsung membedah. Apa saja kemudian komponen-komponen yang ada. Saya akan langsung menuju ke Pak Maulana Yusran. Bapak terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia Connected. Kita tahu bahwa komponen-komponen yang membuat harga karantina di hotel tinggi ini adalah adanya tadi swap PCR, biaya petugas kesehatan, kemudian biaya layak makanan, dan lain-lain. Tapi faktanya sejumlah laporan pelaku perjalanan ini juga bilang bahwa kesehatan mereka tidak dicek secara berkala kok selama berada di hotel. Nah itu sebenarnya apa sih Pak yang jadi dasar akhirnya harga di hotel itu menjadi tinggi? Dugaan-dugaan adanya cuan juga menyeruat ini Pak. Mungkin boleh saya berikan kesempatan Pak Yusran untuk bisa menjawabnya. Ya terima kasih Mbak. Jadi begini, kita juga nggak tahu ya kalau misalnya itu disampaikan harga itu mahal. Jadi sebenarnya yang perlu dipahamin juga dari komponen-komponen yang membentuk harga. Kalau dari harga kamar itu sendiri, kalau dikatakan jadi gini, kami menyiapkan itu dari hotel bintang 2 sampai bintang 5. Kalau bintang 2 itu harganya, rangenya itu antara 6,7 sampai 7,2 juta. Nah kalau kita breakdown lagi harga itu, harga kamarnya saja itu sekitar 2,7 juta untuk 10 hari, untuk 9 malam. Tapi harga itu berkisar antara sekitar 300 ribuan. Nah kemudian kelebihannya lagi bahwa hotel ini harus juga menyiapkan makan 3 kali bagi tamunya. Yang komponen harganya itu dalam 10 hari itu perharinya itu sekitar 300 ribu lah. Sekitar 300 ribu itu berarti sekitar 2,250 ribu. 250 ribu itu perhari itu untuk makan 3 kali. Termasuk menyiapkan laundry, laundry 5 pieces per hari, air pot transfernya. Belum lagi nanti biaya nakes dan biaya keamanannya termasuk juga PCR 2 kali. Nah jadi di sini kita juga harus melihat bahwa harga tersebut sebenarnya bisa dilihat langsung oleh para pelaku perjalanan luar negeri itu melalui sistem yang kami siapkan. Sistem itu berupa website melalui The Hots. Di The Hots ini sebenarnya fungsinya tidak sama dengan kita membuat bookingan hotel itu melalui OTA seperti Trevloca atau Agoda. Itu hanya sebagai fasilitas yang bisa menghubungkan langsung antara si konsumen dengan hotelnya yang mereka pilih. Nah dari sistem itu juga nanti bisa terkoneksi tamu-tamu situ itu bisa melihat langsung berapa harga perkaman dan paket yang disiapkan. Demikian mbak, jadi bisa transparan langsung. Jadi kita menghindari adanya di situ pertanyaan-pertanyaan misalnya mereka belum membuking, mereka bertanya dengan pihak-pihak tertentu pada saat mereka ingin mencari hotel tersebut. Itulah yang kami siapkan sistem The Hots tersebut mbak. Oke, komponen harganya itu kalau boleh dijabarkan apa saja sih pak yang kemudian membuat total harganya menjadi cukup tinggi ini dinilai sejumlah pihak? Komponen harga itu termasuk makan tiga kali satu hari, tondri lima pisi per hari, dan itu airport transfer itu bagian dari biaya nakes dan biaya keamanan, karena keamanan itu bukan keamanan hotel, ada keamanan yang langsung dikirim oleh tim daripada bagian dari tim Satgas tersebut. Kemudian juga ada PCR dua kali yang juga dimasukkan ke dalam komponen harga tersebut. Jadi di sini juga harus dilihat, kalau dikatakan tadi ada yang bilang 19 juta, itu udah komponen harga yang untuk hotel yang kapasitasnya, hotel bintang lima mbak, untuk 10 hari. Jadi kalau mereka tidak masuk dalam rins hotel bintang lima, mereka bisa masuk ke hotel yang dua. Baik, Pak Maulana. Nah, terima kasih Pak Maulana Yusran, saya kan kembali ke Pak Alex. Pak Alex ini merespon banyaknya sejumlah pihak yang mengeluhkan tingginya harga hotel karantina dan ada dugaan permainan harga. Ini responnya apa Pak, kalau dari Satgas? Jadi sebenarnya mekanisme mereka mulai datang dan tiba di arrival, itu sudah diatur dengan berbagai checkpoint yang ada. Jadi begitu mereka mendarat keluar, itu akan disambut oleh termoskener. Kemudian ada pengecekan dari dokumen dari imigrasi. Kemudian ada pengecekan untuk kepabayanan. Dan kemudian ada pengecekan juga dari kesehatannya. Dengan di mana dilakukan repetasi antigen dan kemudian juga pemeriksaan PCR. Baru dari sana mereka masuk ke daerah untuk menunggu bagasi. Setelah menunggu bagasi, mereka akan ada di holding room dan kemudian menunggu untuk mobilisasi. Dan selagi mereka ada di mobilisasi, tentu di situ akan ada pilihan apakah nanti mereka masuk ke karantina atau ke isolasi. Jadi bagi mereka yang bergejala, bagi mereka yang diduga reaktif, tentu ini akan masuk ke dalam layah isolasi. Tapi bagi mereka yang memang nanti masuk ke karantina, ini akan karantina. Dan kemudian lihat asalnya. Kalau asalnya adalah pelaku yang jalan-jalan, turism, bisnis, tentu akan ditawarkan melalui kaunter yang ada dengan hotel yang tersedia. Demikian juga bagi mereka yang dibiayai oleh pemerintah, tentu juga akan diajak dan ditawarkan untuk masuk ke dalam Wisma yang sudah disiapkan. Dan pemerintah sekarang ini mengembangkan tempat tawar-tawar yang baru untuk mereka yang akan karantina terpusat. Oke, berarti artinya yang saya tanyakan adalah Pak Alex, apakah kemudian respon dari Satgas menilai bahwa besaran harga untuk kita tahu level-levelnya ya Pak ya untuk bintang 2, bintang 3, dan seterusnya itu. Apakah itu memang sudah sesuai atau memang seperti yang disampaikan oleh masyarakat bahwa ini terlalu mahal? Saya butuh respon itu dari Pak Alex, apakah kemudian dinilai sudah sesuai? Jadi dari Satgas hanya mengatur dan mengarahkan bahwa kalau memang mereka harus meminta 2 star, mereka diarahkan ke 2 star. Jangan sampai misalnya bahwa 2 star penuh, 3 star penuh, maka semua mereka diarahkan ke 4 star, 5 star. Ini salah satu. Yang kedua, bahwa tidak ada hotel yang menyiapkan hanya room only. Jadi artinya kalau komponen harga ini tentu sudah hasil rapat koordinasi antara peimpunan hotel dengan lembaga yang terkait. Tetapi tugas Satgas adalah melakukan akses, akses, dan mengawasi pengendalian-pengendalian yang sudah diaturkan. Baik Pak Alex. Tadi Pak Alex juga sempat menyatakan bahwa yang membuat terjadi penumpukan ini kan karena banyaknya kemudian pesawat yang datang pada satu waktu bersamaan dan diharapkan bagi masyarakat ini hal-hal seperti ini ya Pak bisa diantisipasi dari Satgas dan juga pihak-pihak terkait. Karena kan kita sama-sama tahu bahwa akhir tahun seperti kata Pak Alex banyak yang melakukan perjalanan. Diharapkan ke depannya bisa lebih diperhatikan Pak agar tidak terjadi penumpukan. Saya ke Pak Maulana. Pak Maulana, sejumlah pihak ini menyampaikan laporannya bahwa beberapa hal-hal yang mereka keluhkan selama terjadi karantina kita tahu bahwa pembatasan gerak ya harus dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Tapi kalau kita berada di dalam ruang karantina, terlebih sekarang itu berlakunya 10 hari, ada aturan kemudian karantina tanpa ventilasi kan Pak? Karena tidak semua hotel menyediakan hal itu. Kemudian tidak boleh juga pesan makanan dari luar. Padahal ada keluhan bahwa kadang-kadang room service makanannya suka lama dan juga room servicenya keliling kamar. Jadi apa bedanya kalau disamperin juga gitu oleh para petugas yang di sana? Nah Anda menanggapi hal ini seperti apa? Ya jadi begini, semua evaluasi terkait dari pelaksanaan hotel karantina itu tentu di kritik dan saran itu tentu akan kami bagian dari kami untuk bagian mengevaluasi terkait hotel karantina tersebut. Namun bagaimanapun, hotel karantina yang sudah disiapkan itu sudah melalui verifikasi untuk bisa dapat dijadikan hotel karantina. Karena tidak mudah untuk menjadi hotel karantina. Memang pertama awalnya menyiapkan hotel karantina itu hanya dari bintang 3 sampai ke atas ya, sampai ke bintang 5. Tidak menyiapkan untuk bintang 3. Kenapa? Karena dari saiz di bintang 2 itu, dari saiz kamar itu dianggap tidak bisa memenuhi kriteria untuk orang melakukan karantina. Dan kita juga memperhatikan bagaimana komplain masyarakat karena masih menganggap harga itu tinggi, itu kita mengambil keintisipasi untuk menyiapkan karantina itu di hotel bintang 2. Nah terkait fasilitas dan pelayanan itu semua kita siapkan sesuai dengan kriteria yang sudah ada. Berarti dipastikan untuk permainan harga dugaannya? Justru supaya tidak ada permainan harga itu kami menyiapkan sistem The Hots itu Mbak. Jadi tidak ada itu orang, kami menghimbau semuanya konsumen itu melakukan reservasi itu melalui The Hots itu. Berarti resmi ya Pak ya? Melalui mekanisme lain gitu loh. Karena memang tidak ada terjadi transaksi di proses mereka begitu mereka arrival di bandara. Ya tadi sudah disampaikan Pak Alex. Jadi begitu mereka seharusnya, begitu mereka sudah ada pilihan bahwa mereka memang masuk kategori yang harusnya mereka melakukan karantina di hotel, mereka langsung menggunakan sistem The Hots melalui aplikasi yang masing-masing untuk berhubung dengan hotel yang mereka inginkan. Oke, berarti untuk aturan-aturan seperti misalnya tadi disebutkan sejumlah keluhan ini Pak ya, saya baca di media sosial juga. Kemudian trending banyak yang tidak bisa membeli makanan di luar, berarti harus membeli makanan di hotel. Kemudian juga tidak bisa berjemur begitu ya, karena kan memang aksesnya ditutup ventilasi. Nah itu berarti sudah berdasarkan dasarnya apa tuh Pak? Agar tidak ada interaksi kah atau seperti apa? Jadi begini, dasar dari ketetapan masalah hotel karantina itu hanya di kamar saja bukan ke bagian dari domain kami di asosiasi. Itu adalah ketetapan pemerintah bahwa karantina itu harus di kamar saja. Bahwa mereka tidak bisa keluar kamar itu betul. Bahwa mereka itu begitu mereka melakukan resumasi, mereka akan diberhasilkan barcode dari hotel. Dan mereka juga mendapatkan gelang di situ mbak, supaya mereka tidak berkeliaran kemana-mana. Karena akses daripada karantina itu, akses lantai yang tempat karantina itu mereka tidak hanya bisa naik pada saat mengantarkan tamu tapi tidak bisa turun. Jadi ada list khusus juga, sehingga mereka memang tidak bisa beraktivitas keluar dari kamar itu. Itu ketetapan yang dibuat oleh pemerintah. Ya, karena pada dasarnya karantina itu di lockdown gitu ya Pak Waulana ya. Tidak boleh ada interaksi dengan siapapun. Saya ke Pak Alex. Pak Alex menanggapi hal tersebut. Bagaimana Pak penetapan dari Satgas? Ya, jadi kita ketahui sekarang sudah hampir 90 negara di landa Omicron. Kemudian kita lihat juga Inggris dan beberapa negara diturunkan kasusnya luar biasa. Kedatipun vaksinasi mereka sudah di atas 90 persen. Ini yang harus kita ingat. Sehingga kita ingatkan juga orang Indonesia yang ingin jalan-jalan keluar negeri, walaupun dia sudah vaksinasi dua kali, tidak jaminan. Dan bisa saja kembali ke Indonesia membawa virus tersebut. Oleh karena itu memang benar bahwa kita mengajutkan supaya tidak pergi ke luar negeri. Oleh karena itu juga bahwa karantina merupakan salah satu benteng kita untuk mencegah supaya jangan terjadi transmisi di komunitas. Kemudian juga penguncian di bandara, penguncian di pelabuhan laut dan bandara ini juga adalah salah satu strategi kita di pintu gerbang. Agar tidak terjadi transmisi di komunitas. Dan di samping itu juga, pelacakan kontak tidak boleh turun. Baik di desa maupun di keurahan maupun di tempat-tempat lainnya. Jadi ini merupakan salah satu gerakan kita bersama. Jadi memang benar ada komplain, ada ketidakpuasan di bandara oleh kenaan gerian yang panjang. Tapi semua itu adalah dibuat dan disiapkan dalam rangka pengamanan, pengawasan, kendalian, virus Omikron, jangan sampai bertransmisi di komunitas. Baik, Pak Alex untuk itu apakah mungkin akhirnya nanti aksesnya ditutup Pak? Kalau penutupan sampai saat ini masih di negara-negara yang terjadi transmisi. Jadi ini mungkin sedang dibicarakan di tas kementerian, tas lembaga. Di samping Afrika Selatan, Jimbabwe, apakah juga perlu kita bicarakan Inggris misalnya atau juga Copenhagen, Denmark, ataupun Indonesia. Dan ini tentu akan terus berkembang dinamika ini sesuai dengan laporan dari Badan Kesehatan Dunia. Baik, baik, baik. Kita sama-sama tunggu update-nya ya Pak ya. Karena ini menyangkut banyak pihak juga. Saya ke Pak Maulana, Pak Maulana. Dengan penetapan tarif yang ada, apakah kemudian tarifnya bisa turun lagi Pak? Jangan dijawab dulu karena nanti kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Connected. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected dan kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting, dan juga Sekjen PHRI, Pak Maulana Yusran. Saya ke Pak Maulana dulu yang tadi sempat gantung ya Pak. Berarti tarifnya kira-kira masih bisa turun nggak sih Pak? Kalau masalah tarif itu sebenarnya kami sudah melakukan penyesuaian kembali minggu ini ya, minggu kemarin. Tidak ada penyesuaian kembali, kiring juga kita menambahkan klasifikasi hotel yang menambah jenis klasifikasi, klasifikasi bintang 2. Nah jadi sebenarnya kalau dilihat dari komponen detail harga tersebut, detail harga itu kan juga dipresentasikan ke tim Satgas. Dari BBB, KMNK dan juga dengan Kodam. Jadi bagaimana rincian-rincian harga daripada komponen biaya yang membentuk biaya tersebut. Dan satu hal yang juga mesti diingat bahwa yang dirasakan mahal itu jangan dilihat dari harga total net yang mereka pakai, yang mereka bayarkan saja. Itu juga bergantung ke masa lama, berapa lama mereka karantina. Dan 3 hari menjadi 10 hari tentu akan pengaliannya menjadi 10 hari itu kan menjadi lebih tinggi Pak. Baik, baik Pak Maulana. Pak Alek sejauh ini pengawasannya yang dilakukan oleh Satgas tentunya berkolaborasi dengan sejumlah pihak termasuk PHRI. Untuk memastikan bahwa yang tadi Bapak sampaikan, si A yang memang betul-betul hanya bisa karantina di hotel, itu benar-benar menuju ke hotel, tidak menuju ke Wisma Atlet atau bahkan kabur Pak. Ini apa kemudian pengetatan pengawasan yang lebih dilakukan lagi? Jadi di bandara itu ada Satgas Udara dan di pelabuhan laut juga demikian, termasuk juga di pelabuhan di darat. Jadi setiap Satgas itu tentu terdiri dari berbagai elemen yang ada. Ada dari Kementerian Perhubungan, ada dari Kementerian Kesehatan melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan. Kemudian juga ada dari Pengamanan, dari TNI Polri. Dan juga dari berbagai sektor-sektor lainnya bersama-sama untuk melakukan satu kegiatan, yaitu bagaimana mereka yang datang ini diproses dalam satu sistem yang sudah diatur melalui regulasi. Jadi yang disebut dengan karantina dan kemudian pemeriksaan PCR hari pertama dan kemudian hari ke-9. Atau yang bagi mereka 14 hari, itu itu hari ke-13. Dan tentu ini semua sudah diatur dan kemudian ada sistem yang mengatur mereka berdasarkan asal. Jadi kalau misalnya itu pekerja migran, mahasiswa, pegawai negeri, tentu ini akan mempunyai lane sendiri. Demikian juga bagi mereka yang jalan-jalan ataupun berbisnis, tentu akan ada alurnya tersendiri. Dan semua ini sudah ada checkpointnya. Dan dalam setiap checkpoint itu ada yang bertanggung jawab. Dan itu ada komando yang atur sistem dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Sehingga tidak boleh mereka keluar dari checkpoint yang sudah ditapkan. Persoalan mungkin yang masuk ke sosmed itu adalah saat mereka di dalam satu holding room tersendiri, di mana memang terjadi antrian. Dan antrian itu tentu di dalam situasi saat ini, di mana angka yang berpulang dari luar negeri itu cukup tinggi, itu pasti terjadi. Tapi ini sudah menjadi pemikiran kita, dan tentu akan menambah kapasitas dan kapabilitas untuk bisa supaya di dalam peak hours, ini bisa dilakukan assessment supaya tidak terjadi antrian yang padat. Termasuk juga di dalam menunggu antrian kenderaan, untuk masuk ke dalam Wisma Padamangan, ataupun ke rusut di pasar rumput. Ini juga sudah diatur sedemikian rupa. Tetap terbuka untuk dikoreksi, tetap terbuka untuk dievaluasi. Baik, di antara ini kan baru saja Satgas juga merilis siapa ya, daftar-daftar siapa-siapa saja yang bisa melakukan karantina, baik itu di Wisma yang tadi disebutkan, atau di rusun yang disebutkan, dan juga di hotel, kemudian yang bisa karantina di rumah, atau karantina mandiri. Nah, kondisi apa saja yang kemudian memungkinkan orang yang mungkin harusnya karantina di hotel, tapi karena ada kondisi tertentu akhirnya meminta kepada Satgas referensi untuk bisa dikarantinanya mungkin di Wisma Atlet, atau mungkin bisa dikarantina di rumah. Kondisi-kondisi seperti apa, Pak? Dan mungkin atau tidak hal itu terjadi? Ya, jadi sebagai contoh misalnya, kalau dia WNA, dia adalah dari diplomat asing. Tentu ini ada karantina terpusat, bisa dengan biaya mandiri, bisa di hotel direkomendasi. Tapi juga kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia, misalnya, ini bisa karantina mandiri di kediaman pribadi. Tentu kediaman pribadinya juga harus kita perhatikan. Misalnya, kamar tidur dan kamar mandiri tersendiri, tidak ada kontak dengan tetangga kanan-kiri, tidak ada kontak fisik dengan individu lain, ada petugas yang mengawasinya. Ini bagi mereka yang kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia. Dan diplomat asing juga tidak semuanya harus bisa di rumahnya asing-asing. Ini bisa di hotel, dan kemudian walaupun statusnya diplomat asing. Dan kemudian juga bagi mereka yang memegang visa diplomatik, visa dinas, atau kunjungan setingkat menteri ke atas beserta rombongan, ini dispensasi tidak karantina itu tentu berdasarkan aturan yang sudah ditapkan bekerjasama dengan liktas kementerian, antara kementerian luar negeri, kementerian kesehatan. Nah, bagaimana dengan warga negara Indonesia? Warga negara Indonesia disamping tadi yang umum, dan kemudian pelajar, mahasiswa, tentu ada pejabat tingkat eselon satu ke atas yang pulang. Dan ini bisa karantina mandiri tentu dengan pertimbangan. Dan pertimbangan ini tentunya ada persyaratannya. Jadi, kalaupun dia karantina mandiri dalam pertimbangan di kediamannya masing-masing, maka kamar tidurnya, kamar mandinya, minimalisasi tidak ada kontak dengan orang lain, ada petugas yang mengatur, dan kemudian ada laporan dari hari ke hari, dan kemudian setiap pun dia ada di kediaman, dia tidak boleh jalan, tidak boleh pergi keluar. Dan ini tentu dalam pengawasan tim surveillance dinas kesehatan setempat. Jadi, ini yang harus kita lihat. Kenapa kita memberikan dispensasi? Tentu karena jabatan, tanggung jawab strukturalnya, tanggung jawab fungsionalnya, dan kewenangannya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan negara. Jadi, penyelenggaraan negara ini tidak boleh berhenti. Ini harus terus. Dan itu ada ban dan tanggung jawab di dalam dirinya. Ya, tapi diharapkan ini bisa dipastikan benar-benar karantinanya dijalankan dengan baik ya Pak, agar tidak muncul kesenjangan bagi rakyat begitu yang menjalani karantinanya, baik itu di Wisma Atlet, di Wisma Pademangan, di Rusun Sarumut, maupun di Hotel Karantina. Apalagi kalau Hotel Karantina kan juga sudah membayar biayanya sendiri. Saya kembali lagi, akan bertanya kepada Pak Maulana. Pak Maulana, mungkin untuk menutup dialog kita, apa saja sih Pak sebenarnya hak-hak atau hal-hal yang masuk ke dalam hak mereka yang menjalani karantina di hotel Pak, dengan sistem berbayar. Dan jika mereka tidak mendapatkan itu, kemana bisa melapor untuk bisa dievaluasi? Ya, sebenarnya mereka melihat kalau kebutuhan atau komponen yang menjadikan hak mereka, pertama mereka mendapatkan hospitality pada saat mereka datang berturun atau arrive di bandara ya. Jadi dengan mereka sudah melakukan reservasi, mereka akan mendapatkan barcode dari hotel yang bersangkutan. Kemudian nanti dari pihak hotel nanti pada saat mereka sedang menuju visian, mereka akan dijemput oleh pihak hotelnya untuk di-eskor tujuh ke drop-off area untuk mendapatkan transportasi menuju hotelnya. Jadi mereka juga mendapatkan tadi apa namanya, airport transfernya mbak. Kemudian berikutnya, nanti sampai di hotel mereka akan mendapatkan selama menjalankan karantina, mereka akan mendapatkan makan tiga kali di waktu tahun tersebut. Kemudian termasuk mereka mendapatkan laundry lima piece per hari. Itu yang mereka dapatkan. Kemudian dari sisi kesehatan, mereka juga di hotel itu disiapkan tenaga kesehatan yang sudah standby, yang mereka dapat ada keluhan suatu waktu mereka bisa menghubungi siap hotel untuk dihubungkan ke pihak tenaga kesehatan. Nah, kemudian berikutnya adalah dari komponen harga yang mereka bayarkan kepada hotel paket daripada yang mereka bayarkan tersebut sudah termasuk daya PPR sama dua kali. Nah, ada juga yang perlu diketahui bahwa sebenarnya dari itu mereka melakukan reservasi, jadi tibanya mereka di hotel itu mereka juga diberikan doang yang disitu baru dicopot seperti mereka di rumah sakit ya? Mereka masuk ke rumah sakit. Jadi mereka baru dilepas pada saat mereka check out atau sudah selesai masa karantinanya. Itu adalah hal-hal yang mereka harusnya mereka miliki atau mereka dapatkan selama mereka karantina di hotel. Baik. Dan jika memang tidak sesuai dengan yang tadi Pak Maulana Yusran sampaikan, itu berarti tidak sesuai dengan aturan dan bisa kemudian nanti menyampaikan ya kepada pihak-pihak terkait termasuk di hendera hotel tempat ia tinggal untuk bisa mendapatkan haknya. Yang pasti kita sama-sama dari tadi satu suara ya karantina ini dilakukan untuk sama-sama mengantisipasi penyebaran virus corona termasuk diantaranya varian baru varian Omikron yang sudah terdeteksi di Indonesia. Untuk itu harus ada kolaborasi dan juga apa ya komitmen begitu dari semua pihak baik itu mereka yang melakukan perjalanan ke luar negeri begitu pulang wajib untuk karantina begitu pula dari pihak pemerintah maupun PHRI untuk sama-sama memfasilitasi hal tersebut ya dan diharapkan tidak ada itu ya Pak yang namanya permainan harga yang kemudian membuat juga hashtagnya cuan tarif karantina ini menjadi trending. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Alexander Ginting yang merupakan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 terima kasih banyak Pak Alex terima kasih juga kepada Pak Maulana Yus Ransak Jen PHRI terima kasih banyak Bapak sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam.